hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alia gimana nih kebar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya nah jadi yang pertama disini saya telah lagi belanja jajanan buat kakak alea sebenarnya waktu saya belanja jajanan buat kakak alea itu sebelum pak suami gajian cuman videonya baru sempat saya upload sekarang Oke jajanan pertama tuh ada jajanan A harganya Rp9.000 per book coekrol harganya Rp11.000 per book mikramas harganya Rp18.000 terus untuk oreo harganya itu Rp22.000 untuk padimas harganya harganya itu Rp10.500 piatos harganya itu Rp18.000 satu rencet untuk coklat payung harganya Rp22.000 per toples untuk piatos harganya Rp18.000 terus untuk mie poiki harganya Rp18.000 untuk sampo nya pak suami harganya Rp10.000 terus untuk miri cheese kemarin saya belinya di warung terpisah teman-teman tadi bisa ngelihat sendiri ya totalan belanjaan saya itu habisnya berapa habisnya itu Rp139.000 kalau menurut saya ini beneran murja banget sih karena dengan harga Rp139.000 ini udah dapet banyak banget kalau saya pribadi itu emang lebih suka nyetok-nyetok kayak gini karena saya emang sukanya itu di rumah aja jarang banget itu main-main keluar kalau di siang hari ataupun pagi hari kecuali ya kalau ngantar kakak alia sekolah ataupun main di sore hari kalau di sore hari pas main keluar juga biasanya kakak alia minta jajanannya itu roti donat ataupun cilok aja kalau untuk jajanan kayak gini kakak alia emang udah nggak minta lagi ya soalnya kan di rumah tuh udah ada Nah kalau misalkan pulang sekolah biasanya kakak alia juga nggak minta jajan karena kan biasanya kalau pulang sekolah tuh emang ya langsung pulang ke rumah nggak main-main dulu terus pak suami saya juga misalkan habis pulang kerja ataupun pas hari libur kerja itu suka banget buka-buka kulkas ataupun lemari sama aja kayak anaknya jadi kalau misalkan lagi nggak ada jajanan tuh suka kasian ngeliatnya tapi ya balik lagi sama pribadi masing-masing ya kalau saya itu emang sukanya nyetok-nyetok kayak gini Oke lanjut lagi ke videonya kali ini saya beli jajanannya juga agak beda-beda ya Nah kalau untuk piatos itu pastinya buat bundanya kalau kakak alia tuh jarang-jarang banget makan piatos terus untuk roti-rotian padi mas roti oreo itu saya juga baru beli lagi itu beli yang varian terbaru ya Nah kalau varian terbaru ini rasanya lebih enak Nah kalau untuk coklat payung udah dari lama banget kakak alia tuh pengen ataupun coklat yang koin gitu tapi nggak saya beliin sama pak suami karena dari kemarin-kemarin kakak alia tuh emang masih batuk terus Nah Alhamdulillah banget sekarang kakak alia batuknya udah sembuh jadi saya beliin coklat payung tapi tenang aja walaupun ada coklat payung di dalam toples kakak alia tuh bisa banget dikondisikan Masya Allah bundanya itu seneng banget pokoknya dan saya juga sering banget bilang sama kakak alia kakak alia kalau bundanya beliin jajanan coklat-coklat kayak gini kakak alia boleh makan tapi jangan banyak-banyak dan Alhamdulillah kakak alia emang manut banget terus bundanya juga bilang kalau kakak alia pengen makan jajanan yang banyak itu roti-rotian aja kayak roti Oreo ataupun padi mas Masya Allah Alhamdulillah kakak alia itu manut kalau misalkan nyetok jajanan begini ataupun minuman itu juga tergantung anak kitanya ya kalau misalkan kok anak kita nggak bisa dibilangin ya lebih baik jangan nyetok-nyetok jajanan ataupun minuman tapi kalau misalkan anak kita masih bisa kita bilangin ya nggak papa gitu kan nyetok-nyetok jajanan ataupun minuman kalau untuk adik moren masih belum tahu jajanan kayak gini jadi ya masih aman-aman aja gitu enggak tahu nanti kalau misalkan adik moren udah mulai gedean sedikit untuk sampunya pak suami ini saya taruh di dalam lemari aja karena emang yang di dalam kamar mandi itu masih ada jadi ngabisin dulu yang ada di dalam kamar mandi terus untuk mirici saya masukin ke dalam lemari ataupun ke tempatnya dan tada masya Allah Alhamdulillah untuk lemarinya udah penuh terus untuk jajanan piatos bakal saya taruh aja di atasnya oven karena emang nggak muat kalau misalkan mau ditaruh di dalam semuanya untuk roti padi mas sama roti Oreo saya taruh di rak dibawahnya meciko nah lanjut lagi ke videonya disini saya tuh mau masak-masak untuk video masak-masaknya ini emang video terpisah jadi yang pertama disini saya tuh bakal ngerebus telur puyuh terlebih dahulu untuk telur puyuh ini buat kakak Ale ya jadi bunda sama ayahnya itu nggak minta cuman minta beberapa aja gitu sih soalnya kakak Ale tuh emang suka banget sama coklat eko coklat telur puyuh untuk telur puyuhnya tuh kemarin belinya di pasar harga-harga persatu plastiknya itu 10 ribu yang pak suami ambil lanjut disini saya tuh mau masak satu menu aja karena ya seperti yang saya bilang lagi-lagi saya tuh kadang agak lumayan bingung gitu mau masak-masak apa nah ya udah saya masak-masaknya cuman satu menu dulu nanti kalau pak suami kerja bakal saya tawarin gila-gila pak suami itu mau lauk apa gitu loh ikan-ikanannya tapi pas saya tanyain katanya pak suami yaudahlah nggak papa pakainya pari aja terus kan ini juga ada telurnya kakak Ale ya nanti minta beberapa nggak usah banyak-banyak sama pakainya kerupuk aja ataupun tempe krepek rasanya itu beneran seneng banget kalau misalkan apa yang kita masak itu diterima sama pak suami entah nggak ada lauknya ataupun ada lauknya pak suami juga kemarin sempat nanya sama saya kayak gini kok kamu masaknya pari doang emang kamu lagi nggak pengen masak apa saya jawab aja bukan lagi nggak pengen masak tapi kadang saya tuh bingung mau masak apa di dalam kulkas juga adanya ikan-ikan kayak gitu aja loh kamu juga kemarin udah bilang katanya bosan kan sama ikan-ikanan yang ada di dalam kulkas terus pak suami jawab iya juga sih yaudahlah nggak papa pakai ini aja ya kadang sempat nggak enak juga gitu loh kalau misalkan lauknya cuman pari aja ya tapi Alhamdulillah sih pak suami tuh mau nerima oke lanjut lagi ke videonya nah untuk parinya tuh tadi saya irisin tipis-tipis terus habis itu saya kasih garam saya remes-remes parinya biar nanti pahitnya itu itu hilang untuk campurannya disini ada tempe tempenya nggak saya goreng terlebih dahulu sama ada teri nah untuk terinya bakal saya goreng terlebih dahulu untuk terinya ini nanti bakal saya cuci ya pakai air panas untuk bumbu parinya beneran simpel banget saya tuh cuman pakai bawang merah bawang putih sama cabai merah setan nah pakai cabai merah setannya itu nggak banyak-banyak cuman lima ataupun enam biji aja penasaran banget sama orang-orang yang doyan lalapan katanya nih pari mentah itu nggak pahit bener nggak sih kata teman-teman semua yang udah pernah cobain ayo kalau misalkan teman-teman semua ada yang pernah nyobain komen dong di bawah biar saya tahu terus katanya pare direbus doang juga nggak pahit masa iya pare direbus doang nggak pahit sedangkan nih kalau saya masak pare kayak gini ngerebusnya nggak lama juga kadang masih ada pahit-pahitnya tapi BTW saya seneng banget kalau misalkan ngeliat orang-orang makan pare yang direbus doang ataupun yang mentah itu dimakan rasanya kok nikma sangat banget tapi saya pribadi belum mau nyobain karena takut nanti rasanya itu ternyata pahit nah untuk minyaknya ini udah panas jadi buat ngegoreng teri terlebih dahulu untuk terinya kan tadi udah saya rendem pakai air panas terus saya cuci pakai air biasa saya goreng sampai terinya itu matang lanjut untuk minyaknya disini nggak saya ganti buat ngegoreng bawang merah bawang putih aja saya tumis-tumis bawang merah bawang putihnya nah kalau udah baru saya masukin cabai merah setannya katanya sih yang bener kalau masak-masak tuh kayak gitu jadi cabai-cabainya tuh agak di akhir-akhir oke lanjut tempenya udah saya masukin saya tumis-tumis bentar nah dimasukin aja untuk pare sama terinya terus ditambahin air tapi sayangnya saya kali ini nambahin airnya itu agak lumayan banyak banget jadi ini airnya itu kayak kolam renang yaudah nggak papa ya toh yang makan juga saya yang penting kan rasanya itu nikmat sedap betul-betul kalau versinya saya bumbu tambahannya saya cuman pakai garam nggak di nggak saya pakai garam lagi karena kan tadi waktu ngremes-gremes sudah saya pakaiin garam ya takutnya nanti malah keasinan cuman saya tambahin roiko micin sama gula pasir aja tadi bahwa saya nambahin roiko juga kebanyakan banget untungnya sempet saya buang sedikit kalau nggak saya buang aduh beneran ini nanti rasanya itu asin banget deh masakan saya nah sambil nunggu tumis parenya mateng disini saya juga sambil nyuci perabot-perabot yang ada di dalam wastafel oke udah selesai lanjut lagi ini parenya udah mateng Masya Allah ini rasanya beneran endul banget jadi pahitnya itu cuman ada sedikit banget buat temen-temen semua yang belum pernah nyobain pare ayo cu segera dicobain karena emang rasanya itu enak banget aduh adek mauren udah mulai nangis nih nah lanjut ini masakan di pagi hari itu masih ada sisaan sayang banget kalau misalkan nggak saya angetin ya udah saya angetin aja dan tadaa Masya Allah untuk lagunya cuman ada kayak gitu aja tapi rasanya itu nikmat semua lanjut ya disini saya tuh lagi mau unboxing nah untuk baju pertama yang saya beli ini kemarin saya tuh belinya di tiktok nah untuk bajunya tuh harganya Rp50.000 aja tapi sayangnya saya tuh nggak punya link di Shopee jadi saya nggak ngasih misalkan temen-temen kok punya tiktok dan pengen samaan juga bisa langsung di cek aja untuk toko tiktoknya saya atau nanti bakal saya kasih linknya aja gitu lah ya jadi temen-temen misalkan pengen samaan ya tinggal dibuka aja untuk linknya nah untuk jelitannya ini beneran rapi banget terus untuk bahannya juga bahan yang halus jadi bukan bahan yang kasar sesuai dengan harganya ada juga yang harganya itu sekitar Rp25.000-Rp30.000an tapi itu bahannya beneran kasar banget nah lanjut untuk paketan kedua disini kemarin saya tuh beli dress kringkel untuk dress kringkelnya ini harganya sekitar Rp110.000 dan untuk dressnya ini beneran cantul banget ya temen-temen bisa ngelihat sendiri di bagian pergelangannya itu ada karet-karetnya terus ini pastinya busui friendly dengan harga Rp110.000 bahan kringkel ini udah beneran bagus banget sih bahan kringkelnya itu halus banget terus untuk paketan yang ketiga disini tuh ada kayak luaran gitu lah ya nah untuk harganya ini sekitar Rp119.000 ini beneran cantul banget sih temen-temen juga bisa ngelihat sendiri kalau misalkan ada yang pengen samaan tinggal klik aja linknya sampai sini video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and bye 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 bye